Kiosk laundry yang terletak di jalan pengadegan utara raya, pancoran Jakarta, menjadi sarana mengelabui petugas. Dalam penggerbekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Pores Metro Jakarta Selatan, ditemukan dua gudang penyimpanan ribuan botol miras. Di lokasi kedua yang berada tak jauh dari lokasi pertama, petugas mendapati sebuah warung yang menjual miras. Petugas pun memaksa pemilik warung menunjukkan gudang penyimpanannya. Hasilnya, ribuan botol miras ditemukan di rumah berkedok tempat kos. Hari ini, ternyata di salah satu tempat pemukiman masyarakat, daerah pancoran, sudah terbukti ada yang menjual miras. Beralkohol tinggi, yang tidak diperbolehkan menjual bebas. 7.000 botol miras dari berbagai jenis disita, sementara dua pemilik gudang miras diamankan petugas. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan.